Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di rumput teki channel Ini ada Honda Vario 150 Kendalanya ISN nya tidak bisa difungsikan E-drink stop Atau ISS itu Difungsikan untuk mematikan mesin ketika Motor mengalami Kondisi jalan raya yang macet Atau kena lampu lalu lintas Berhenti lama biar hemat bahan bakar Maka ada fungsi ISS nya Agar bahan bakarnya itu mandak stop Ketika digas tanpa start Langsung jalan sendiri Kondisi ISS yang tidak berfungsi Itu jauh dari kerusakan kelistikan Ada beberapa faktor yang sama sekali Tidak ada fungsinya sama kelistikan Untuk memperbaiki ISS yang tidak berfungsi Itu harus dipanasi dulu mesinnya Sampai ke kondisi suhu kerja mesin Karena kekecilan staceran nya Ini harus dipesarkan dulu Ini tidak bisa besar ya Dikeluarkan emang tambah kecil ya Untuk kondisi setelan anginnya Ini lumayan kotor ya Ini alangkah baiknya ini dibersihkan dulu Gunakan bensin untuk mencuci setelan angin Kiner juga boleh Kemudian pasnya pakai angin Sampai bersih Kemudian tentunya bagian yang dalam sana Sudah harus dipersihkan Bensin Kemudian langsung dipasang kembali Lebih mudah lewat obeng dari atas ya Kanan mentok diputar ke kiri Dua setengah putaran Satu Dua setengah Dan dicoba Apakah bisa setengah dengan bagus atau tidak Sudah lumayan Lebih stabil Tetapi kurang besar ya Ini harus di reset juga Ambil sebelah kiri Warna hijau Hitam Coklat Kunci kontak di on Satu Dua Tiga Lepas Satu Dua Tiga Pasang kembali Tidak ada Sorry ya Manjar terus untuk Kodemilnya Mode ini penting karena Kadang ada yang Wah Nek di wawah itu Jadi gak mode satu Jadi merebet Harus di mode satu dulu Ini Pak Basol Ketip satu Soket masih terpasang Kunci kontak di on Kemudian dilepas Soket ECT nya Tekan Kancingannya Dorong dikit Tarik kabelnya Pasti bisa Kemudian D Sampar Kunci kontak di on Kunci kontak di on 2 3 Tarik 1 2 3 Di off Kemudian Dipasang kembali Jampang kembali Jampang kembali Karena kondisi mesin Karena kondisi mesin adem Tidak lama langsung Tidak lama langsung Kedop lagi Ini Akhirnya emang sudah lemah Tetapi dengan Voltasi segini ini Masih bisa fungsi Emang agak Ngedrop ya Sampai 11,5 Termasuk kondisi Kapasitasnya yang Sudah berkurang Kondisi starternya itu Kalau untuk ISS Minimalnya itu ada Dan untuk kondisi Untuk ISS Berfungsi Itu di atas Starternya Jadi ketika mati Itu tetap bisa Difusikan Kapasitas AK Menjadi salah satu syaratnya Ini meskipun Agak ngedrop Tapi tetap Masih normal Jadi beberapa syarat Agar ISS berfungsi Itu pastinya Satu Ya Bannya harus berhenti Dua Mesinnya panas Tiga Starternya Tinggi Atau stabil Kalau rendah Pasti tidak bisa Kemudian Kalau diselah Motornya ada selahan Itu selah Pasti tidak bisa fungsi Dan akhir Ada syarat minimalnya Semoga video ini berharap Tempat Tiki Channel Mantap Selamat menikmati